Sebelum kita bahas motornya, kita minum kopi dulu dari kopi ujung jalan. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Gus Ali. Jadi kali ini gue bakal nge-reveal motor terbaru gue. Ya, gue dulu sempet pake Honda PCX yang Matic. Abis itu gue pake KTM Duke 250, motor kopling, naked sport gitu lah. Abis itu gue masuk ke W175 motor klasik dan akhirnya kita ke BMW GS yang motor adventure. Nah, motor yang gue reveal ini, jangan di-shoot dulu, itu dapet semuanya. Lo dapet Matic, lo dapet Santai, lo dapet karakter, lo dapet Adventure juga. Jadi motor ini itu yang gue butuhkan dari yang gue capek pake motor yang menurut gue gede. Abis itu gue dapet buat harian enak, gue motoring juga enak. Jadi langsung aja kita reveal Honda ADV150. Jadi kenapa gue memilih Honda ADV? Dari semua motor yang ada, ujung-ujungnya gue malah milih Honda ADV. Jadi kalian bisa tau sendiri, selama gue jual, setelah terjual tuh Honda PCX, dan gue udah jual W175, Keira, lalu itu Duke juga udah gak ada, kan gue pake BMW GS. Nah, BMW GS tuh gue pake harian. Lo bayangin, gue pake BMW GS harian. Motor BMW GS tuh enak, asli enak. Lo buat touring enak gitu. Tapi lo udah masuk Jakarta, macetnya luar biasa. Akhirnya gue kepikir, wah gila gue butuh motor harian nih. Pusing tuh gue, Allah apa ya motor harian yang nyaman, tapi kalo gue mau touring juga gue bisa jalan nih. Sebenernya beberapa temen-temen juga udah nyaranin, lo ambil X-Max, lo ambil Honda ADV, lo ambil beberapa motor-motor lainnya. Bahkan ada yang bilang, balik lagi aja ke PCX gitu kan. Tapi gue mikir, apa ya apa ya? Abis itu, ujung-ujungnya. Jadi kenapa Honda ADV? Jadi aku tawarin sama Fauzi Moto Bratz, lo mau gak motor Honda ADV? Wah gue pengen sih, tapi ya gue tuh lagi gak kepikir buat ganti motor. Gue mikirnya ya, gue gak mau ngeluarin duit dulu buat motor. Abis itu gue ada nih Honda ADV. Udah full modif, nanti modifnya kita bakal bahas di konten, lo bisa liat sendiri. Disini aja udah keliatan ada fog lamp. Sorry nih, gue omongin dulu nih, motornya kotor banget. Tapi karena emang hujan dan banjir kemarin, dan abis itu kita main tanah. Ya akhirnya ya kita jadi kotor motornya. Oke, balik lagi. Jadi dia akhirnya nawar yang coba dulu aja motor ini. Yaudah, gue coba. Ini motor second by the way. Jadi gue coba, gue bawa harian kok enak. Gue pikir seat posisinya juga enak, ergonominya juga enak. Abis itu gue kepikir, yaudah deh, gue ambil deh. Akhirnya jadilah Honda ADV ini. Nah kayak tadi gue bilang, dipake harian, BMW GSU agak melelahkan. Secara seat height aja BMW GSU sekitar 830an mili. Nah ini kan sekitar 780an atau 790an mili. Walaupun gue tetep jinjit. Tapi kalau lo bandinginnya sama footage ini, saat gue bawa BMW GS, itu keliatan banget. Gede banget, jinjit banget. Saat gue bawa Honda ADV, nah posisi gue tuh jinjit. Tapi gue gak keberatan gitu loh. Jadi gue buat nimbel-nimbel juga enak. Nah jadi ini motor dipake harian enak, dipake buat touring enak. Dan dipake offroad juga enak. Jadi bisa kalian lihat di daerah kita ini. Sekarang kita di tanah, di lapangan, di rumput. Iseng-iseng aja tuh tadi juga enak banget gitu loh. Jadi untuk feelnya sih gue oke banget, gue nyaman banget. Dan ada satu lagi nih, komunitas. Nah setelah gue bawa motor ini berapa hari ini, ya hampir seminggu gue bawa. Secara komunitas, gue seneng banget. Ternyata anak-anak Matic tuh friendly banget yang touring-touring gini ya. Jadi gue disapa berapa kali di jalan. Akhirnya gue juga ikutan nyapa. Abis itu gue juga di Facebook, gue juga jadi kenal beberapa anak-anaknya. Jadi gue seneng banget dan gue merasa welcome banget disini. Pastinya sih kita bakal kumpul-kumpul sama komunitas juga. Mungkin kita juga kumpul sama komunitas Honda kali ke depannya ya. Asli sih gue, insya Allah ini motor membawa kebaikan juga ke depannya sih. Nah pastinya motor ini ke depannya bakal masuk kejadian unik. Bakal masuk footage-footage lainnya. Dan bakal insya Allah gue bawa touring. Jadi untuk planning-planningnya banyak. Dan ini motor ada modifikasinya lumayan banyak. Dan gue nanti bakal bahas video selanjutnya. Abis itu gue cuma kepingin reveal aja. Jadi videonya gak terlalu panjang. Abis itu kita ini ada velg 2 set yang berbeda. Nanti bakal kita pasang di ADV ini. Jadi ini motor banyak lah projectnya ke depannya. Kalian masukin ke komentar aja ya. Mana yang kita bahas duluan. Oke, jadi itu sedikit pembahasan motor baru gue. Dan ke depannya bakal ada project-project lagi. Enaknya kita apain? Nanti kita bahas aja pas bahas modifikasinya. Oke deh, itu aja dari gue. Thank you for watching. We see you in the next video. Goodbye. Goodbye. Bye. 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 Bye.